Halo Sobat Bos semua, bertemu kembali dengan saya Aray di channel Belajar Online Sejarah Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah merkantilisme, serta pengaruhnya Tonton terus videonya sampai habis Taukah kalian apa itu merkantilisme? Dan kira-kira apa pengaruhnya bagi dunia? Merkantilisme pada awalnya merupakan sebuah pemikiran ekonomi Yang nantinya dipraktekkan menjadi sebuah sistem ekonomi Praktik merkantilisme sangatlah dominan di Eropa pada abad ke-16 sampai ke-18 Konsep merkantilisme merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ekonomi absolutisme dalam pemerintahan monarki absolut ketika itu Konsep ini bertujuan untuk menambah kekuasaan suatu negara dengan mengorbankan negara lainnya Gambaran singkatnya seperti ini Jika ada negara A, negara B, dan negara C Maka jika negara A menggunakan prinsip merkantilisme Maka ia akan mengorbankan negara B dan C Demi kepentingan negara A dengan berbagai cara Banyak cara yang dapat dilakukan negara A Seperti, merebut daerah koloni milik negara B dan negara C Serta melarang daerah koloni milik A untuk berdagang dengan negara B dan C beserta koloni milik mereka Membebankan pajak atau bea masuk yang tinggi bagi barang-barang dari negara B dan C Hingga membuat negara B dan negara C saling berperang agar keuangan mereka berkurang untuk membiayai perang Untuk mempertahankan dan mempopulerkan sistem ini Maka konsep merkantilisme diajarkan di sekolah-sekolah hingga abad ke-18 Dalam perkembangannya sistem ini menjelma menjadi kapitalisme yang digunakan hingga sekarang Negara-negara penganut merkantilisme pada saat itu adalah Inggris, Perancis, Spanyol, dan Portugis Tokoh-tokoh penganut paham merkantilisme adalah Jean Bodine, Jean Baptiste Colbert, Raja Karel ke-4 dari Spanyol, Raja Henry ke-7 dari Inggris, Prince Maurice dari Belanda, dan tidak ketinggalan Raja Louis ke-14 dari Perancis Beberapa kebijakan yang diberlakukan oleh negara penganut merkantilisme adalah 1. Melindungi produk dalam negeri dengan menerapkan bea masuk yang tinggi bagi barang impor 2. Mencari koloni sebanyak-banyaknya, sebagai daerah penghasil bahan baku dan pemasaran 3. Melarang daerah koloni untuk berdagang dengan daerah lainnya 4. Memonopoli perdagangan atau pasar internasional 5. Mengumpulkan logam mulia sebanyak-banyaknya, sebagai alat kemakmuran negara 6. Membatasi upah serta menaikkan pajak Negara penganut merkantilisme biasanya disebut juga sebagai negara induk atau mother country Negara induk ini biasanya memiliki banyak koloni atau daerah jajahan Hubungan antara negara induk dengan koloni biasanya hanya berupa hubungan satu arah Di mana koloni biasanya diperas baik sebagai penghasil bahan baku maupun tempat pemasaran produksi Tanpa mendapatkan apapun dari negara induk Lalu, apa pengaruh merkantilisme? Secara tidak langsung merkantilisme merupakan cikal bakal dari ekonomi kapitalisme yang berlaku hingga sekarang ini Sistem ekonomi merkantilisme pada saat itu mendorong terjadinya revolusi besar seperti revolusi Amerika dan revolusi Perancis Hal ini dikarenakan adanya monopoli dagang dan penarikan pajak yang menyengsarakan rakyat Dalam bidang ekonomi, konsep merkantilisme yang berkembang menjadi kapitalisme telah mendorong terjadinya revolusi industri di Inggris Adakah pengaruh merkantilisme bagi Indonesia? Meskipun secara geografis Indonesia tidak berada di daratan Eropa Namun kebijakan merkantilisme juga berpengaruh bagi bangsa Indonesia Hal ini dikarenakan pada saat itu wilayah Indonesia merupakan bagian dari koloni atau daerah jajahan bangsa Eropa Sebagai daerah jajahan, Indonesia pada saat itu dipaksa untuk memenuhi kebutuhan negara induk Di bawah pemerintahan VOC dan Belanda, saat itu diterapkan sistem monopoli perdagangan, khususnya untuk rempah-rempah dan beras Berbeda ketika Indonesia di bawah kekuasaan Inggris Raffles sebagai gubernur jeneral menerapkan kebijakan sewa tanah di Indonesia Inggris juga menjadikan Indonesia sebagai daerah penghasil bahan baku dan pemasaran bagi Inggris Secara tidak langsung dengan adanya sistem sewa tanah Bangsa Indonesia ketika itu diperkenalkan dengan alat pembayaran yang berupa uang Sistem uang ini nantinya menggantikan sistem barter Nah Sobat Bos, itulah penjelasan tentang sejarah merkantilisme Serta pengaruhnya bagi Indonesia Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya Ayo dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe Sehat selalu untuk kalian semua Sobat Bos Terima kasih Sub indo by broth3rmax